Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di kabar Jembar. Hari Buru Internasional di Kabupaten Jember diperingati berbeda dari biasanya. Ratusan buru tidak turun ke jalan, namun mengikuti acara halal-bihalal yang dikelar di Aula PB Sudirman, Pemkak Jember. Memperingati Hari Buru Internasional 1B atau May Day, ratusan buru di Kabupaten Jember mengikuti halal-bihalal lebaran di Aula PB Sudirman, Pemkak Jember. Ratusan buru yang tergabung dalam Serikat Buru Muslim Indonesia atau Sarbu Musi ini menjadikan suasana lebaran Idul Fitri untuk bersilatur rohmi dengan pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili-wakil Bupati Muhammad Baliafir John Barlaman dan sejumlah Forkopimda. Meski dalam suasana silatur rohmi lebaran, kaum buru tidak surut untuk tetap menyuarakan kesejahteraan agar ada keseriusan dan ikhtikat baik dari pemerintah dalam memperjuakan hak-hak bagi para buru. Apalagi potensi pelanggaran dalam pemberian upah minimum Kabupaten atau UMK di Kabupaten Jember masih cukup tinggi, sehingga perlu adanya evaluasi dari pemerintah daerah setempat. Kami tidak hanya menginginkan hanya sebuah kegiatan selebrasi atau kegiatan formal saja, tapi yang jauh lebih penting adalah pasca ini ada keseriusan dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk bisa bersama-sama punya etikat baik memperhatikan nasib buru, bagaimana buru di Jember terutama ini bisa jauh lebih sejahtera. Karena juga kami sampaikan tadi, contoh UMK saat ini yang berlaku per 1 Januari 2023 sebesar 2.555.662 yang tentunya ini harus ditaati oleh para pengusaha, potensi pelanggarannya cukup tinggi. Ini harapan dari kami sudah saya sampaikan, dijawab tadi oleh Wakil Bupati, Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jember, mohon maaf mungkin banyak hal yang masih bersama-sama ya perlu evaluasi, kami tidak henti-hentinya untuk menyuarakan bagaimana nasib buru itu jauh lebih baik lagi. Mementum halal-bihala lebaran dalam peringatan Hari Buru Internasional ini adalah untuk menciptakan harmonisasi antara buru, pengusaha, dan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan buru. Mementum untuk agar masing-masing, baik dari pihak pekerja maupun dari pihak pengusaha, ini memberikan apa menjadi hak dari yang baik. Pekerjaan memberikan pekerjaannya sesuai dengan tuntunan daripada pengusaha, juga pengusaha agar memberikan bukuannya, ibadanya sebelum keringatnya kering. Sehingga ketika masing-masing hak diberikan, maka otomatis sudah akan menjadi sebuah harmonisasi antara pekerja dengan pengusaha sekaligus dengan pemerintah yang lebih berwarna. Dalam kesempatan ini, pemerintah Kabupaten Jember melalui Wakil Bupati Gus Virjon menyerahkan JKK dan JHT, serta beasiswa kepada dua orang anak ahli waris dari buru perusahaan. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.